Pemirsa pasien positif COVID-19 hari ini bertambah menjadi 1.031 orang. Sudah tiga hari berturut-turut penambahan orang yang positif menembus angka seribu. Menurut ahli epidemiologi, tim pagar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah, meningkatnya angka kasus karena bertambahnya jumlah pemeriksaan COVID-19. Penambahan baru kasus COVID-19 konsisten di atas angka seribu selama tiga hari terakhir. Sempat berada di angka 857 kasus pada 14 Juni lalu, penambahan kasus baru menyentuh angka 1017 pada 15 Juni, lalu 1.106 kasus pada 16 Juni dan 1.031 kasus pada 17 Juni. Meningkatnya penambahan kasus dikarenakan meningkatnya pemeriksaan kepada masyarakat. Deteksi yang mulai meluas sehingga banyak menemukan kasus baru. Kalau saya lihat karena positivity ratenya tadi hanya lebih 1% gitu ya dari yang ada di bulan Mei, jadi memang ada kontribusi, mungkin ada sedikit kenaikan laju transmisi, namun yang paling besar berkontribusi adalah jumlah pemeriksaan yang memang meningkat jauh lebih tinggi. Jadi kalau saya boleh cerita nih mas, jadi pertama kali ketika COVID itu ada di Indonesia, lab yang pemeriksa itu satu, kemudian bertambah menjadi 13, bertambah menjadi 44, kemudian bertambah 52, sampai dengan 80, dan terakhir lebih dari 120 lab di sebelas kementerian dan lembaga. Jadi memang masih sekali kita meningkatkan upaya kapasitas laboratorium untuk memeriksa. Hal itulah yang kesannya kita mendapat kasus yang lebih besar, karena skop pencarian kita, area pencariannya pun juga diperluas, bukan hanya kepada orang yang sakit, tapi juga kontak erat maupun orang tanpa gejala yang ditemukan di wilayah-wilayah rawan. Jadi kalau kita berbicara puncak, maka kita harus melihat ada kenaikan, sampai dengan tertinggi, kemudiannya melandai, baru kita bilang itu adalah puncak. Nah, untuk saat ini memang kita belum bisa bilang bahwa kita tengah berada di puncak gitu ya, tapi jumlah penambahan kasusnya memang meningkat, tapi ketika kita lihat tadi angka positifnya kurang lebih sama dengan yang di bulan Mei, cuma karena pertambahan jumlah pemeriksaan bertambah, maka itu juga bertambah. Jadi untuk menyebutkan dia puncak atau tidak, maka kita harus melihat, apakah di pekan depan, positivity rate-nya seperti apa, apakah jumlah kasusnya juga semakin meningkat atau bagaimana. Ini kita lihat, kita coba haluskan kurvanya tidak melihat harian, tapi kita lihat per tiga hari atau per dalam satu minggu. Untuk melihat jumlah kumulatif mingguan, maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, di Indonesia kita setengah berada di mana. Sementara angka kematian sempat melambung pada 15 Juni, menyentuh angka 64 orang, walau kemarin dan hari ini kembali menurun. Menurut gugus tugas COVID-19, sempat tingginya kematian, maka diperlukan penambahan fasilitas perawatan di sejumlah daerah agar mencukupi dengan jumlah pasien. Tim Liputan, INews, melaporkan.